Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 15E-X sudah diisyaratkan oleh Menteri Pertahanan Menhan Prabowo-Subianto. Pada awal Mei lalu, Prabowo-Subianto mengumumkan beberapa pesawat tempur baru yang akan dibeli, termasuk Reveil dan MEV-15E-X. Kami telah menandatangani kontrak untuk pesawat tempur paling mutakhir saat ini, yaitu RAVOL. Sebelum kedatangan RAVOL, kami juga akan memperoleh MIREK 2000. Selanjutnya, kami berharap dapat menyelesaikan kontrak akuisisi untuk F-15 dalam waktu dekat, katanya, pada tanggal 3 Mei 2023. Dimulai dari RAVOL, pesawat tempur yang berasal dari Perancis yang telah ditandatangani kontrak awal tahun 2022. Pada bulan Februari 2022, Prabowo-Subianto bertemu dengan The South Aviation, atau pabrikan RAVOL. Pertemuan tersebut merupakan momen di mana Menteri Pertahanan melakukan penandatanganan pengadaan RAVOL. Indonesia dilaporkan mengaku sisi 42 unit pesawat tempur asal Perancis tersebut. Mengutip dari Bloomberg, 42 unit Reveil akan menghabiskan 8,1 miliar dolar AS, atau sekitar 115,8 triliun rupiah. Selanjutnya, F-15AX, pesawat tempur kelas berat buatan Boeing Amerika Serikat. Indonesia sendiri berniat membeli 36 unit F-15AX, dengan nilai 14 miliar dolar AS, atau sekitar 209 triliun rupiah. Yang perlu disadari bahwa Indonesia tidak hanya akan memperoleh jet tempur itu per unitnya. Indonesia juga akan mendapatkan persenjataan, suku cadang, mesin pengganti, hingga pelatihan teknisi. Pertanyaannya, dari mana uang untuk membeli kedua jet tempur itu? Untuk meningkatkan perolehan jet tempur tersebut, Kemenhan mengajukan anggaran pertahanan sebesar Rp350 triliun rupiah untuk tahun 2024. Permohonan dana diajukan oleh Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran EKA dan Rencana Kerja Pemerintah AKP Kemenhan TNI tahun 2024 dengan Komisi 1 di PRAE pada tanggal 7 Juni 2023. Kami mengusulkan dana sebesar Rp350 triliun rupiah. Itu akan diperuntukkan bagi Kemenhan, Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkap Herindra setelah rapat. Secara umum, dana ini akan digunakan untuk memperkuat pertahanan negara. Karena kita bangsa yang besar, kita harus menjaga kedaulatan. Oleh karena itu TNI juga harus tangguh. Lanjutnya, Sisanya, Anggaran ini memang diperuntukkan untuk memperolah pesawat tempur Rafale dan F-15EX. Masih dalam tahap perundingan, kata Wamenhan mengakhiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.